Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, kembali lagi ke selidup saya Kali ini kita akan memanfaatkan barang bekas yang tidak dipakai Kemudian dijadikan media pot Ya, semua bisa Seperti botol bekas, seperti kaleng bekas Bahkan seperti minuman dari botol kaca Kita bisa menggunakannya untuk media pot Jadi kita langsung saja mencari barang bekasnya Ini teman-teman, di belakang rumah Ada sepeda pakpo kecil Barangkat sekolah, KSD naik itu Ini ada tas, kita bisa menggunakannya untuk media pot Ini sudah lama disini Oke, dan kita bisa menggunakannya Kemudian kita cari lagi Ya teman-teman, dan ini ada bal yang tidak dipakai Dan kita bisa menggunakannya untuk media pot So, let's do it now Baik teman-teman, saya akan menanam lidah mertua Oke Oh ya teman-teman, sedikit tips buat kamu Lidah mertua itu suka yang di media panas Tapi juga tidak suka yang terlalu media yang agak sejuk Jadi lebih bagus buat ditaruh di ruangan yang panas Seperti di depan rumah juga bisa Oke, it's done Yang kedua, saya akan mencoba menanam siri garden teman-teman Buka media bal ini Dan kita bisa berikan media pot Oke, kita lakukan saja Oke teman-teman, yang kedua kita akan menanam siri garden Baru dijadikan media pot Dan sedikit tips buat kamu Kalau menanam siri garden itu lebih baik Jangan langsung di bawah teri matahari Karena cepat layu dan tumbuh ini Mintanya di tempat-tempatnya sejuk Jangan langsung di bawah teri matahari Alhamdulillah, sekarang sudah jadi dan gampang sekali teman-teman Ini mau saya letakkan di atas cendera Dan jangan lupa di taruh tang Oke Jangan lupa Potong bagian sini Oke teman-teman Jangan lupa dipotong bagian yang ininya Biar bisa buat tali Dan kemudian yang satunya Kemudian kita taruh tali Boleh tali, boleh kenur teman-teman Yang penting kuat Boleh Dadung juga boleh Terima kasih telah menonton Alhamdulillah teman-teman Sudah jadi Dan lihatlah Barang yang tidak dipakai Kemudian bisa dijadikan Seperti Media pot Dan bagus Saya suka Jangan lupa Langsung kita sirami Agar biar tidak layu atau mati Oke Oke teman-teman Ini sudah jadi Alhamdulillah Dari Bahan yang tidak terpakai Dijadikan media pot Dan Alhamdulillah Aku suka Karena ada seninya Dan bagus Seni Anyamannya Jangan lupa Jangan lupa teman-teman Tanaman yang dipindahkan Dari pot Atau polybag Setiap pagi Dan sore Di sirami Agar tidak mati Dan agar bisa Menyesuaikan lingkungan Dan untuk Yang sirih gading Kita taruh di atas Sendila Oke Sebentar Ini sengaja Taruh di Belang rumah Karena disini Ada juga Sinai matahari Oke teman-teman Kita langsung Pindah ke Bagian indoor Yang sirih gadingnya Oke teman-teman Kita langsung Taruh Atas Sendila Sini Oke Wow Masya Allah It's done Ini Salah satu Koreksi Ini yang Tadi juga Ini Itu juga Dari Dan juga Terima Dan Ini juga Ini juga Ini juga Juga ada Ini juga ada Dan ini Juga ada Ini juga ada Dan ini juga ada Baik teman-teman Itu adalah Tips dari saya Bagaimana Memanfaatkan Baran bekas Yang tidak dipakai Kemudian Dijadikan MediaPod Insya Allah Next time Saya akan memberikan Kepada kalian Bagaimana Cara Memperbanyak Sirih gading Insya Allah So See you next time Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.